Oke jadi ini kedatangan paket ya paket dari jasa kargo karena memang dimensi paketnya ini cukup besar ini box amplifier teman-teman yang yang di order kemarin Alhamdulillah sudah sampai sudah sampai jadi kita coba lihat ini jadi rencananya ini untuk make 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 apa namanya Nick or Nick order Nick proyek Nick project seperti itu ya Mungkin ini nanti digarap habis ya sambil lalu dicicil-cicil untuk perakitan power ramplifier nya wih mantap ini ya contoh kenopnya beda kenopnya beda sebentar 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 nah seperti ini dia box yang saya order ncx2 kalau kemarin yang tulisannya pcix2 ini 4 channel ini untuk teman-teman ya Nah kita kita di sini juga mendapat ini mendapat PCB untuk panel indikator depan ya bagus ya kalau kita dapat seperti ini bisa lebih memudahkan kita dalam rakit dan menempatkan bagian-bagian untuk indikator display nah terus potensiunya juga dapat empat biji dan modelnya ini tidak sama seperti yang yang pada pcix2 kalau pcix2 itu kan menilai kenopnya itu yang yang tipis ya jadi dia nanti bisa rata dengan permukaan 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 ininya kalau ini nanti pasti ini menonjol ya menonjol seperti ini 4 channel mantap untuk belakang untuk belakangnya kita lihat disini nah untuk belakangnya seperti teman-teman sebentar nah jadi sebuka saja plastiknya dan kita lihat untuk bagian belakang disini kita juga sudah mendapat PCB untuk panel belakang nah seperti ini ya jadi cocok dan pas yang bagusnya kita dapat PCB seperti ini nanti perakitan perkabelan untuk jalur routing output dan input pada panel belakang itu nanti akan terlihat dan bisa dibuat rapi nah nipas teman-teman jadi outputnya disini ada CRL A B C dan D terus apa ini 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 adalah untuk building speaker ya Hai dan ini untuk apa ini ya Hai sebentar sebentar Oh ini untuk speaker teman-teman ya untuk speaker output spikon jadi nanti ini satu lubang ini nanti akan dibikin stereo akan dibikin stereo terus untuk yang bawah pun juga dibikin stereo dan kita jika menggunakan untuk building speaker nya ini masing-masing karena ada empat ya ini untuk konektor input antara channel 1 dan ini sudah ada PCB nya ya Hai dan saya kira box ini memang meskipun tidak terlalu tebal seperti merek bel ya Hai hati beberapa itu yang kemarin pernah saya pakai tetapi ini adalah box yang terbaik saya kira ya Hai terbaik karena dia memiliki ah apa namanya model yang bagus termasuk pengerjaannya pun juga cukup rapi ya teman-teman ini tingginya ini 9 cm 9 cm jadi untuk kipas ini dia menggunakan ukuran 8 kali 8 cm nah seperti itu sebentar sebentar nah seperti ini dia Hai nah jadi indikatornya seperti ini Hai tepupupup Hai meskipun sebenarnya sebenarnya ya kurangan ya untuk indikatornya kalau dilihat sejajar itu nanti bagian klipnya tidak kelihatan sepertinya Hai tapi ada masalah ya dan enggak ada masalah sekitar ini sudah bagus jadi untuk potensiunya nanti ini tampilannya seperti ini dia akan menonjol ke depannya menonjol kalau tidak seperti yang PCX2 ini NCX2 nah seperti itu untuk pengaplikasiannya rencananya untuk power amplifier nya ini saya bikin power amplifier yang model terbaru halbrick 4 musket seperti ini ya jadi saya kira untuk penataannya mungkin seperti ini nanti seperti ini sebentar dan untuk kebutuhan power power kebutuhan PSU nya ini kita nanti aja-nya menggunakan fullbrick PFC yang model terbaru juga seperti ini teman-teman nah saya kira mantap sekali ini perpaduannya Hai nih mantap-mantap Hai jadi mungkin ini sekedar apa namanya ya sekedar mungkin bisa menjadi bayang-bayang atau bisa menjadi unek-unek kita mungkin ada planning kedepan kita akan melakukan atau merakit power amplifier 4 channel Hai jadi untuk PCB ini teman-teman yang ini terbaru PCB terbaru dari uStor eh Tiger 2000 Hai jadi sekedar untuk acara minimalis ini bagus sudah empat channel bisa mengendal fullring ya yang penting siapkan PSU nya yang cukup harus badak PSU nya teman-teman kalau menggunakan empat channel seperti ini saya kira untuk PSU nya nggak bisa dipasangi dua ya nggak bisa tetapi dengan daya mungkin dimaksimalkan pada SMPS nya mungkin bisa kita setting di 5000 watt saya kira ini sudah lebih dari cukup untuk meng-handle empat ini empat power amplifier Hai jadi seperti ini nanti hasil kalau PCB ini dirakit hasilnya seperti ini teman-teman Hai nah seperti ini dia nah seperti ini ya mungkin habis lebaran teman-teman ingin merakit ini merakit power amplifier ini karena kalau sekarang ini tuh punya udah tutup jadi nanti bisa open order kembali setelah mungkin ya plus tiga hari raya mungkin sudah buka kembali itu punya dan ini sudah saya buatkan videonya untuk perakitannya nanti mungkin akan diapur juga untuk merakit power amplifier ini Hai Tiger 2000 jadi ini powernya sangat rapi dan terlihat manis ya Hai dengan tenaga yang cukup besar ini bisa 1200 watt di dua um dengan catatan PSU nya itu harus cukup karena power amplifier itu mesti dipengaruhi oleh kemampuan dari PSU yang digunakan Hai nah seperti itu Hai jadi mungkin itu aja teman-teman ya Hai sekedar info-info untuk box tipe ini harganya ini bapaknya kemarin saya harganya 400 eh harganya 500 sekian H520 tetapi saya mendapat cashback lima puluhan ribu ya termasuk gratis ongkir jadi ya sis bapak ya tinggal seratus empat ratus delapan puluhan kalau nggak salah jadi seperti itu teman-teman ya dan ini adalah pesanan dari pemilik yang kemarin cepat saya posting fullbrick apa namanya fullbrick UCD 120 volt jadi ini nanti digunakan untuk kebutuhan low mid dan heat Hai Oke mungkin itu saja teman-teman ya terima kasih sudah menonton dan selalu stay di channel ini semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang yang baik dan sukses selalu ya ya Hai seperti itu Hai dan sampai jumpa hai 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 Hai